Intro Posek Ponte Nang Timur melaksanakan apel pagi di halaman Mako Posek Ponte Nang Timur dan juga melakukan kegiatan bersih-bersih di wilayah Mako atau kurve bersama para anggota di sekitar halaman depan maupun belakang Mako Posek Ponte Nang Timur Sabtu pagi 13 Juni 2020 Terlihat para anggota Posek Ponte Nang Timur bersama-sama membersihkan lingkungan dengan memotong ranting pohon dan membakar sampah yang ada di sekitar lingkungan Mako Posek Kaposek Ponte Nang Timur, Polisita Ponte Nang Kota, Kompos Sunario melalui wakil polis menjelaskan bahwa kegiatan kurve sering dilakukan guna untuk menanamkan kedisiplinan anggota dan juga menjaga kebersihan di lingkungan tempat kerja Kaposek juga mengimbau dengan lingkungan yang bersih akan tercipta rasa nyaman bagi anggota untuk melaksanakan tugasnya Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dan solidaritas di antara pesuni poli dalam menjaga dan memilih rekap timnas Seluruh anggota Posek Ponte Nang Timur juga mengucapkan iklan fakta integritas bahwa seluruh anggota Posek Ponte Nang Timur selalu taat dan menyunjung tinggi segala perintah atasan Kami, Kaposek Ponte Nang Timur dan jajaran siap menindah lanjutkan kegiatan dan siap menerimakan kegiatan dan siap menerimakan kegiatan kegiatan Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan Kami, Kaposek Ponte Nang Timur Kami, Kaposek Ponte Nang Timur Kami, Kaposek Ponte Nang Timur Kami, Kaposek Ponte Nang Timur